Halo, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Nur, konsultan menggendong dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial pemakaian SSC Ultimo Carrier atau SSC Ultimo yang bekan kanvas. Ya, disini saya sudah ada satu gendongan SSC Ultimo dan saya akan buka dulu dan biasanya kalau beli Ultimo pertama kali ini pasti akan terpasang hip seat carrier-nya. Ketika kita akan menggendong bayi hadap ke dalam itu hip seat-nya harus dilepas, nanti ketika kita akan menggendong hadap luar atau front facing out baru kita akan kembali pasang hip seat-nya. Jadi sekarang hip seat-nya akan saya lepas dulu. Oke, hip seat-nya sudah dilepas. Dan sekarang kita akan setting dulu si gendongan ini karena akan saya pakaikan ke bayi newborn usia bayi saya hari ini 1 bulan 3 hari. Nah, untuk settingan ke bayi newborn usia bayi kita akan setting panel paling bawah ini. Jadi disini ada panel paling bawah, yang ini kita akan setting ke bagian paling kecil. Jadi panel yang disini bisa digeser-geser. Nah, ini untuk settingan panel paling besar dan untuk settingan panel kecil, sorry, dan untuk settingan panel paling kecil kita akan geser sampai mentok ke yang batas sini. Batas sampai nggak bisa digeser lagi. Jadi ini adalah settingan panel bawah ke ukuran yang paling kecil. Sekarang kita akan ke settingan tinggi panelnya. Jadi, saya lepas dulu dari karetnya. Jadi settingan ultimo untuk tinggi panel ini bisa digeser-geser, bisa dibesarkan, dan bisa dipendekkan. Nah, ini bisa ditinggikan. Ini untuk yang paling full ini, yang paling full ini adalah settingan yang paling tinggi. Dan untuk settingan newborn kita akan setting ke yang paling kecil. Kalau pertama kali beli SSC Ultimo ini, pasti settingan yang diberikan oleh Kadelmi itu udah settingan panel bawah yang terkecil dan juga settingan tinggi panel yang paling pendek. Jadi, untuk newborn kita sebenarnya nggak usah setting satu lagi. Cuma di sini saya kasih tahu bahwa settingan tinggi panel ini bisa digeser, dan juga settingan lebar panel ini juga bisa digeser-geser sesuai kebutuhan bayi. Makin besar bayi, maka settingan tinggi panel dan settingan lebar panel ini juga akan ikut makin besar dan makin tinggi. Panel bawah udah kita setting paling kecil, tinggi panel juga udah kita setting paling kecil. Untuk settingan panel atas atau settingan di punggung atas bayi, kita akan setting belakangan nanti akan menyesuaikan sama ketika bayi sudah masuk ke genungan. Jadi, sekarang kita akan pasang waist belt-nya di pinggang. Lalu, kita akan pasang bakal-nya sampai berbunyi klik. Jadi, ini dipasang sampai bunyi klik. Baru kita akan kencangkan si waist belt ini. Nah, kencangkan sampai terasa nyaman di kita, nggak terlalu kencang dan juga nggak terlalu longgar. Kalau terlalu longgar, pasti akan jatuh ke bawah. Atau kalau terlalu kencang, pasti nanti bikin terlalu sesak di perut kita dan nggak nyaman. Jadi, kita harus atur sendiri kenyamanan seberapa kencang kita pasang si waist belt ini di pinggang. Kita pasang waist belt-nya juga lurus di sini. Nah, ini lurus. Oke. Setelah itu, kita cek back strap-nya yang bisa digeser-geser ini. Kita coba dulu, dan kita pasin dulu back strap-nya ini ada di sini. Nah, di sini. Di tengah-tengah punggung ya. Dan nggak terlalu ke tengkuk dan nggak terlalu ke bawah. Tergantung teman-teman mau taruh back strap-nya yang paling nyaman di mana. Tapi jangan terlalu ke atas dan jangan terlalu ke bawah. Kalau sudah, sekarang kita akan longgarkan strap shoulder-nya. Kita longgarkan dulu strap shoulder-nya kanan dan kiri. Nah, ini kita longgarkan. Kalau sudah selesai. Nah, terakhir saya akan rapikan dulu kain panelnya. Yang di bawah sini. Nanti ketika bayinya masuk, jadi kain panel bawah ini sudah rapi dan kita nggak perlu merapikan ulang. Oke. Kalau sudah, sekarang bayinya sudah siap masuk ke gendongan. Dan kita akan ambil dulu bayinya sebentar. Nah, kalau teman-teman ragu apakah bayi saya sudah fit atau belum ya di SSC Ultimo ini. Nah, teman-teman bisa cek dengan caranya seperti ini. Kita setting dulu. Semua panelnya ke settingan terkecil. Lalu kita taruh bayi di atasnya. Kita cek apakah lebar bukaan kaki dan tinggi bayi sudah sesuai, sudah fit. Kalau sudah fit, baru kita sudah yakin bahwa bayi sudah pas di gendongan SSC Ultimo ini. Oke, saya sudah ambil bayinya. Dan sekarang saya akan posisikan bayi di atas waist belt. Jadi pas di atasnya kain panel. Habis itu saya akan tarik kain panelnya sampai menutup punggung bayi. Setelah itu, tangan kita akan masuk ke dalam shoulder-nya. Jadi, shoulder kita tempatkan di bahu. Bahu kanan dan bahu kiri. Setelah itu, kita ambil backstrap-nya. Lalu pasang backstrap-nya sampai bunyi klik. Badan kita sedikit doyan ke belakang, tidak apa-apa untuk nahan bayi. Kalau misalkan takut bayinya tiba-tiba buang badan ke belakang. Atau kalau misalkan atau kalau teman-teman takut dan gak bisa pasang si backstrap ini dengan cara yang pertama tadi, teman-teman bisa pakai dengan cara yang kedua, yaitu karena tadi shoulder-nya udah kita longgarin. Kita tinggal pasang aja backstrap-nya dulu. Lalu kita pakai dengan cara kayak kita pakai kalung atau ngalungin sesuatu gitu. Jadi, kita kalungin dulu si backstrap ini. Nah, seperti ini. Habis itu nanti sekarang tinggal masukin tangan ke dalam shoulder pad. Nah, kayak gini. Teman-teman bisa pakai cara yang pertama atau pakai cara yang ini tergantung teman-teman lebih mudah yang mana. Nah, sekarang shoulder-nya sudah masuk ke bahu tapi masih longgar. Sekarang kita akan ngencengin shoulder-nya dengan cara menarik tapi ke arahnya ke arah serong depan. Karena teman-teman kalau menarik ke arah belakang itu biasanya bakal lebih sulit. Jadi, sambil angkat bayi sambil kita tarik shoulder. Kalau udah erat udah nyaman sekarang kita akan lihat panel atasnya di sini itu ada jahitan. Nah, jahitan ini biasanya saya pakai batas untuk merapihkan kain panelnya. Nah, ini jadi si batasnya di jahitan ini. Nah, ini kayak gini. terakhir kita akan kencengin panel atasnya kalau emang misalkan butuh dikencengin kalau ternyata menurut teman-teman sudah pas gak perlu dikencengin berarti gak usah dikencengin gak apa-apa. Jadi, saya ambil contoh saya akan kencengin yang sebelah kanan. jadi keluarin dulu nah, baru ditarik sekira-kira aja butuhnya berapa gak terlalu kencang-kencang juga yang penting rasanya udah erat untuk nopang punggung atas ya, saya pasang lagi udah oke kalau udah ini tinggal diturunkan seperti ini dan udah selesai atau kalau misal mau lebih rapi lagi teman-teman bisa masukin ke dalam kayak gini nah udah untuk memastikan bayi aman digendongan sekarang kita akan cek tics-nya TICKS-nya apakah sudah naik T-nya sudah infill at all times close enough to kiss keep chin of chest sama supported back dan kita lihat M-position atau M-shape-nya apakah lututnya sudah lebih tinggi dari pantatnya dan batas kain panelnya ini ada di belakang lutut bayi terakhir posisi tangan bayi seperti ini misalkan seperti ini jadi untuk bayi newborn biasanya akan lebih nyaman dengan posisi tangan seperti ini atau biasa disebut seperti for position jadi seperti kata kaki dan tangannya dengan posisi seperti kata semua sudah di cek dan cara mengendong kita sudah aman dan sudah selesai ini posisi back strap sudah nyaman posisi bayi juga sudah nyaman nakademi ultimo ini juga disertai dual pad yang senada jadi kalau misalkan bayinya sudah dalam masa fase oral jadi suka gigit-gigit pinggir gendongan kita bisa pasang dual padnya ini nah kayak gini jadi nanti kalau misalkan bayinya sudah dalam fase gigit-gigit yang digigit adalah dual padnya jadi kalau misalkan kotor kita tinggal cuci dual padnya aja gak usah cuci semua gendongannya saya pasang dulu yang satu lagi tampilannya jadi lebih oke lebih lebih cocok dengan drol pad yang senada sekarang untuk mengeluarkan bayi dari gendongan caranya adalah kita kendorkan si strap shoulder ini kalau misal tangan kita gak nyampe untuk kendorin strap shoulder ini kita bisa kendorin dari depan jadi ini dicopot terus kita bisa kendorin dari sini mana-mana aja menurut teman-teman yang paling mudah itu silahkan dilakukan jadi bisa dicopot dari sini kendorin dari sini atau juga bisa kendorin dari depan sini nah ini juga sama karena kadang kan suka ada yang susah kendorin dari belakang ini jadi bisa dikendorin dari depan kalau udah strap shoulder-nya udah kendor ini back strap-nya akan naik ke atas dan kita gampang untuk nyopot bakalnya bakal udah terlepas sekarang kita akan lepas shoulder-nya dari bahu lalu lalu kita akan turunkan pain panel dari punggung bayi dan tinggal keluarin bayi dari gendongan untuk mindahin ke tempat tidur misal oke sekian tutorial pemakaian SSC Ultimo Canvas atau Ultimo Carrier pada bayi newborn dan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati